Intro Untuk memenangkan Partai Perindo pada pemilu 2019 yang akan datang Seluruh caleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Batam melakukan rapat kerja daerah Dan diberikan pembekalan oleh Ketua DPD Partai Perindo Kota Batam, Insinyur Anang Adan Dan Ketua DPW Partai Perindo Kepri, yaitu Andi Kusuma, SHMKN Menurut Ketua DPD Partai Perindo Kota Batam, Anang Adan Tujuan diadakannya rapat kerja daerah dan pembekalan para caleg dari Partai Perindo ini adalah Untuk mengatur strategi pemenangan Partai Perindo pada pemilu 2019 mendatang Pembekalan caleg Partai Perindo, karena cara ini diadakan untuk menghentikan strategi caleg Itu pemenangkan Partai Perindo di pemilu 2019 Nah, dan acara ini mungkin nanti setelah habis ini kita akan juga koordinasi dengan caleg provinsi Dan termasuk DPRD Selain menargetkan Partai Perindo menang dalam pemilu 2019 mendatang Ketua DPRD Partai Perindo Kota Batam juga menargetkan Partai Perindo mendapatkan 6 kursi di DPRD Kota Batam Setelah pembekalan untuk caleg DPRD Kota Batam Akan disusul pembekalan untuk caleg DPRD Provinsi Kepri dan DPDRI Harapkan saya, apa yang saya sudah sampaikan, saya harap bisa ada satu pembenahan Baik untuk harap daripada pribadi maupun mental terhadap seluruh kepengurusan maupun para jalan Sehingga untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2019, Partai Perindo bisa menjadi parti pemenang Ketua DPRD Partai Perindo Provinsi Kepri Andi Kusuma SHMKN Mengharapkan agar caleg dari Partai Perindo untuk konsisten dan terus turun ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan langsung dari masyarakat Selain itu, Ketua DPRD Partai Perindo Kepri juga berharap pembenahan mental dan pribadi para caleg Partai Perindo Agar Partai Perindo bisa jadi parti pemenang dalam pemilu mendatang Dari Batam Kepulauan Riau, Sogi Sahab melaporkan